DPR RI resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Kesehatan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 11 Juli 2023. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadisadikin mengungkapkan alasan dihapusnya mandatory spending dalam UU Kesehatan. Mandatory spending atau besarnya spending bukan menjadi penentu kualitas dari output atau taraf rata-rata usia masyarakat. Hal itu dibeberkan oleh Budi kepada wartawan di depan gedung DPR RI Selasa 11 Juli. Menurutnya, besarnya spending tidak menentukan kualitas dari outputnya. Tidak ada data yang membuktikan bahwa semakin besar spending, maka semakin besar juga derajat kesehatannya. Lanjut Budi, Undang-Undang Kesehatan baru ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam mendapat akses layanan kesehatan. Sebelumnya, berbagai organisasi tenaga kesehatan sempat menggelar demonstrasi menolak pengesahan RUU Kesehatan di depan gedung DPR RI Selasa 11 Juli. Aksi tersebut melibatkan organisasi Ikatan Dokter Indonesia, ID, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Ikatan Apotekar Indonesia, IAI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, PDGI, dan Ikatan Bidan Indonesia, IB. Terdapat tiga poin yang disuarakan terkait pengesahan RUU Kesehatan yang dipandang menyengsarakan tenaga kesehatan dan rakyat Indonesia. Pertama, tidak ada mandatory spending, yaitu tidak adanya alokasi anggaran oleh negara kepada bidang kesehatan. Kedua, yakni khusus perawat, pelayanan khusus perawat, praktik perawat, kewenangan perawat, pendidikan berkelanjutan khusus perawat akan hilang dengan disahkannya RUU Kesehatan. Ketiga, dicabutnya beberapa undang-undang kedokteran, khususnya perawat yang membuat landasan profesi menjadi tidak kuat. Ketua PPNI, Harif Fadillah, menganggap RUU Kesehatan ini justru hadir menyengsarakan tenaga kesehatan di Indonesia.